Atas nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin, Shalom Aleichem Bersama Mesya Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romo Dadal Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gerija Ortodoks Indonesia Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Fredy Tamba Pertanyaannya adalah, tanya Romo Apakah nanti di bumi yang baru dan langit yang baru Yang akan diperbarui, kita akan menjadi Adam dan Hawa yang baru bersama Kristus Dan Adam dan Hawa di Alkitab makan dan minum tetap gak kawin Apa maksud yang pertanyaan yang kedua Apa maksud pohon pengetahuan dan pohon kehidupan Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ya Dan pohon kehidupan diciptakan Yang satu memberi kematian, yang satu memberi kehidupan Kejadian 29, kejadian 3, 22, 24 Terima kasih Romo, mohon pencerahannya Sudara Fredy, ketika langit dan bumi Langit baru dan bumi baru itu diciptakan Langit yang lama sudah tidak ada Coba kita baca di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri Artinya secara tiba-tiba kita tidak tahu kapan waktunya Terus Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemur yang Nah langit akan lenyap Jadi langit yang lama gak ada Terus Guna dengan gemur yang dasyat Dan unsur-unsur dunia akan hangus Nah unsur-unsur dunia akan hangus Itulah kiamat itu Terus Dalam nyala api Dan bumi dan segala yang ada diatasnya akan hilang lenyap Nah bumi dan segala yang diatasnya hilang lenyap Jadi bumi yang kita ketahui seperti sekarang itu nanti gak ada Terus Jadi Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah Pada hari itu langit akan minasa Dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya Terus Tetapi sesuai dengan janjinya Kita menantikan langit yang baru Dan bumi yang baru Ada penciptaan Jadi bumi itu dihancurkan Buntan itu dilenyapkan Untuk dicipta ulang Didadikan sesuatu yang sama sekali baru Mengapa begitu? Ini terkait dengan adanya kejatuhan Ketika manusia melanggar perintah Allah Lalu jatuh Maka bumi ini Menjadi terkutuk Manusianya sendiri akhirnya mengalami kematian Coba kita baca Di dalam kejadian Pasal 3 ayatnya yang ke-17 Lalu firmannya kepada manusia itu Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu Dan memakan dari buah pohon Yang telah kupiringakan kepadamu Jangan makan daripadanya Maka terkutuklah tanah karena engkau Duh bumi tempat lingkutnya hidupnya manusia itu Menjadi terkutuk Makanya ada penderitaan dan macam-macam Penyakit Malapetaka Perang Kejahatan Dan semuanya itu Akibat kutukan itu Dan manusianya sendiri mengalami kematian Seperti yang dikatakan Jangan kau makan Kalau kau makan kau mati Tapi tidak langsung Mengalami Tetapi benih kematian Sudah masuk ke dalam dirinya Ayat 19 Dengan berpeluh Engkau akan mencari makananmu Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah Karena dari situlah engkau diambil Sebab engkau debu Dan engkau akan kembali menjadi debu Jadi Penderitaan Kerusahaan Kejahatan Dan semua yang kita alami dalam dunia itu Merupakan efek daripada kejatuhan manusia Dan merupakan kutuk yang terjadi atas lingkup hidup kita Dan akhirnya Merupakan tanda-tanda kematian Bukan hanya manusianya saja yang mati secara fisik Buminya mengalami mati Tapi matinya nanti Hancur itu pada waktu hari kiamat Nah Kita baca kalau gitu Di dalam Roma pasal 8 Ayatnya 19 Sebab dengan sangat rindu Seluruh makhluk menantikan saat Anak-anak Allah Dinyatakan Nah Dengan sangat rindu Semua ciptaan ini Menantikan anak-anak Allah Yaitu orang yang percaya pada Kristus Dinyatakan Nah dinyatakan gimana Kita baca dalam Kolose pasal 3 Dayat 4 Apabila Kristus yang ada hidup kita Menyatakan diri kelak Kamu pun akan menyatakan diri Kalau Kristus menyatakan diri kelak Di akhir zaman Dalam kemuliaannya Maka kamu yang percaya Sesudah dibangkitkan Akan menyatakan diri bersama Kristus itu Terus Menyatakan diri kelak Kamu pun akan menyatakan diri Bersama dengan dia Dalam kemuliaan Dalam kemuliaan Maka tubuh kita yang bangkit Itu tubuh yang dimuliakan Sama seperti tubuh Yang dimiliki oleh Kristus sekarang Coba kita baca Di dalam Filipi 3 20-21 Karena keluargaan kita Ada di dalam surga Keluargaan kita Ada di dalam surga Dan dari situ juga Kita menantikan Tuhan Yesus Nah dari surga itu Kita menantikan Tuhan Yesus Untuk datang lagi Jadi Sebagai juru selamat Nah juru selamat yang bagaimana Teruskan Yang akan mengubah tubuh kita Yang hina ini Sehingga serupa Dengan tubuhnya yang mulia Itu yang akan mengubah Tubuh kita yang hina ini Yang bisa mati Bisa jadi tua Bisa lapuk Bisa musnah Itu serupa dengan Tubuhnya yang mulia Tubuh yang sekarang Bersinar itu Ketika menampak pada Paulus Di tengah jalan Itu wujudnya sinar Coba kita baca Di dalam Kolose Pasal yang Kolose Kisah Rasul Pasal yang ke Sembilan Ayat 3 Sampai 5 Dalam perjalanan Kedamsik Ketika Yesus Dekat kota itu Tiba-tiba Cahaya memancar Dari langit Mengelilingi dia Ada cahaya Memancar Ayat 5 Jawab Saulus Kepadanya Siapakah engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus Nah berarti Yesus Sekarang wujudnya apa Sinar Itulah kemuliaan itu Dan kita nanti Akan dinyatakan Dalam kemuliaan Seperti itu Nah itulah yang Dinanti-nanti Semua ciptaan Karena nanti Tubuh kita Tubuh bersinar Gak mungkin Dunianya seperti ini Kita jalan Bisa terbakar semua Itu pohon Kalau tubuh kita Itu tubuh yang bersifat api Terbakar semua Makanya Bumi ini Harus diubahkan Baca Di dalam Roma Pasal 8 Roma 8 Ayatnya yang ke 20 Karena seluruh makhluk Telah ditaklukkan Kepada kesiasiaan Nah seluruh makhluk Telah ditaklukkan Pada kesiasiaan Artinya Lahir Tumbuh Bertengkar Saling Memangsa Satu yang lain Tua mati Lahir tumbuh Tua mati Itulah Hidup Dalam kesiasiaan Makhluk ini Semuanya Ya pohon Ya binatang Semuanya Terus Bukan oleh Kendaknya sendiri Nah Takluk pada kesiasiaan Buat kendaknya sendiri Tapi Tetapi Oleh kendak dia Yang telah Menaklukannya Siapa Allah Pada waktu dia Karena Engkau mengikuti Suara istrimu Terkutuklah Tanah Karena engkau Jadi Makhluk agaknya Mengalami kutuk itu Tualikan itu Makhluk Karena yang membuat Mereka terkutuk Itu adalah Rajanya yang jatuh Yaitu manusia Maka mereka Dibulihkan Kalau rajanya Dibulihkan Di dalam kemuliaan Tadi Rajanya adalah manusia Ya Yang menjadi Menjadi Penguasa Atas Yang dimeserai Allah Untuk menguasai Alam ini Adalah manusia Terus Tetapi Dalam pengharapan Dalam pengharapan Mereka dalam sia-sia Ya Dalam pengharapan Pengharapannya apa Karena Makhluk itu sendiri Juga akan Dimerdekakan Dari perbudakan Kebinasaan Nah Mereka semua Ada dalam perbudakan Kebinasaan Lahir Tumbuh Mati Lahir Tumbuh Mati Binasa semua Mereka Dalam perbudakan itu Karena mereka Tidak bisa lepas Dan mereka ingin Dilepaskan dari itu Itu bisa dilepaskan Kalau manusia Yang menjadi Menjadi Ketuaannya itu Dilepaskan dari Kematian itu sendiri Bolehkan itu Kristus datang Untuk melepaskan Kematian Terus Sebab Dari perbudakan Kebinasaan Dan masuk ke dalam Kemerdekaan Kemuliaan Anak Nah Masuk dalam Kemerdekaan Kemerdekaan Dari kematian Dari mana Kebedaan Perbudakan Perbedaan apa Kemuliaan Anak-anak Allah Kemuliaan apa Kemuliaan yang diterima Pada waktu Berdetang bersama Yesus tadi Terus Sebab kita tahu Bahwa sampai sekarang Segala makhluk Sama-sama mengeluh Semua mengeluh Kalau Bahkan Kalau binatang itu Bisa Berbicara Mereka mengeluh Kenapa Aku kau bunuh Kenapa Aku kau makan Mana saling makan Dan yang lain Semua makhluk itu Mengeluh Terus Segala makhluk Sama-sama mengeluh Dan sama-sama Merasa sakit Bersalin Mengapa sakit bersalin Kok gak sakit gigi Kalau sakit gigi Ya sakit Gitu aja Kalau sakit bersalin Setelah bayi lahir Ada sukacita Nah sakitnya dunia sekarang Penderitaan ini Ada sukacita yang menunggu Yaitu Sukacita kemuliaan Yang akan Datang Pada waktu Kresos datang Dimana kita Yang percaya Akan dimuliakan Terus Dan bukan hanya Mereka saja Bukan hanya mereka saja Terus Yang mengeluh ini Yang mengeluh ini Terus Tetapi Kita yang telah menerima Koronel sulung roh Ya bukti Daripada kita Diberi roh kudus Sebagai DP Jaminan keselamatan Terus Kita juga Mengeluh dalam hati Mengeluh dalam hati Sampai Sambil menantikan Pengangkatan Sebagai anak Nah pengangkatan Sebagai anak Yaitu Yaitu Pembebasan tubuh kita Pembebasan tubuh kita Dari kematian Kelapuan Kebusuan Menjadi mulia Seperti Kristus Nah Agar dunia Yang nanti Yang sekarang Ditempati kita itu Sesuai Dengan Tubuh mulia Yang kita miliki Maka dunia ini Harus mempunyai Dunia-dunia Yang bersifat cahaya Juga Makanya ada Langit baru Dan bumi baru Itu untuk Menyediakan Orang-orang Beriman Yang nanti Akan dimuliakan Nah pertanyaannya Apakah Adam yang baru Ya enggak Semua manusia Akan dibangkitkan Kembali Apakah nanti Di bumi yang baru Dan langit yang baru Bumi yang akan Diperbuli kita Akan menjadi Adam Dan awal yang baru Enggak Ada Adam yang sendiri Akan dibangkitkan Di sana Ya terus Bersama Kristus Dan Adam awal Di kalit kita Makan dan minum Ya Pada waktu itu Kita tidak butuh makan Dan tidak butuh minum lagi Coba kita baca dalam Matius pasal Yang ke-22 E-20 22 E-30 Karena pada waktu Kemangkitan Orang tidak kawin Dan tidak dikawinkan Melainkan hidup Seperti malekat di surga Ya Tubuhnya sudah Tubuh mulia Seperti tubuhnya kertus Yang enggak butuh Enggak butuh makan Hidupnya bukan Berasal dari makanan Seperti tubuh jasmani kita Hidupnya itu Seperti hidupnya Melaikat Mereka menjadi Seperti malah Melaikat Ya Baca lagi Ayat 30 itu 22 E-30 itu Matius Karena pada waktu Kebangkitan Orang tidak kawin Dan tidak dikawinkan Mereka hidup Seperti malekat di surga Nah hidupnya Seperti malekat di surga Melaikat kan Tidak butuh makan Kita pun akan menjadi Mulia seperti malekat Yang menghidup kita Adalah energi ilahi Yang hidup di dalam kita Makanya tidak ada Keinginan secara jasmani Lagi Kalau ada Kasih dan cinta Antara suami dan istri Di sana Kasihnya Kasih yang lebih dalam Bukan kasih yang bersuat seksual Yaitu Kasih ilahi Kasih yang bersuat rohani Dan itu lebih Dan itu lebih dalam Maknanya daripada Kasih yang bersuat seksual Makanya tidak ada kawin Dan tidak dikawinkan Dan Tidak butuh makan Karena di sana nanti Hidupnya itu Dihidupi oleh energi ilahi Coba kita Kita baca Roma 14 ayat 17 Sebab Kerajaan Allah Bukanlah soal makanan Dan minuman Ya oke Kerajaan Allah Bukan soal makanan Dan minuman Tetapi Tetapi Soal kebenaran Namah syiatra Dan sukacita Adalah oleh roh kudus Itu Sukacita Jadi ini kehidupan Yang Yang Beda sekali Dengan apa yang digambarkan sekarang Karena langitnya Langit baru Keberadaan kita Juga keberadaan yang baru Maka Jangan digambarkan Itu seperti keadaan Di dunia ini Ya Tidak ada hubungan seksual Karena hubungannya Hubungan yang bersuat roh Cinta kasih Dan penuh dengan Kesucian Nah itulah Saudara Saudara Freddy Jawaban yang Roma dapat berikan Pertanyaan yang kedua Yang saudara tanyakan Adalah Apa maksud Pohon pengetahuan Yang baik Dan yang jahat Dan pohon kehidupan Apakah itu Diciptakan Diciptakan Itu Kenapa Diciptakan Yang satu Memberi kematian Dan yang lain Memberi kehidupan Apa begitu Bukan begitu Saudara Kita harus melihat Di dalam Kejadian 1 Ayat 26 Tolong bacakan Berfirman Berfirman lalah Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Kita menjadikan manusia Menurut gambar Dan rupa kita Dan gambarnya Allah teritunggal itu Adalah Firmannya itu sendiri Yang ketika Menjadi manusia Namanya Yesus Kristus Maka dikatakan Di dalam Kolose 1 Ayat yang kelima Belas Iya adalah gambar Allah Nah iya Maksudnya Kristus Yaitu firman itu Adalah gambar Gambar Allah Jadi kalau kita Diciptakan menurut Gambar Allah Artinya Kita diciptakan Dengan firman itu Sebagai pola Kemanusiaan kita Sebelum kejatuhan Karena kita diciptakan Menurut gambar Segala sesuatu Yang ada diri kita ini Mencerminkan Sifat-sifat Sang gambar ilahi ini Semuanya dilakukan Seturut dengan Kehendak Kehendak Daripada sang gambar ini Jadi Pada waktu itu Tidak ada dosa Dalam diri manusia Di dalam kemurniannya itu Manusia Tidak harus memilih Mana yang baik Mana yang jahat Yang Yang ada Cuma kebaikan Saja Nah Tetapi Karena manusia Diciptakan menurut Gambar ini Tujuannya adalah Untuk mencapai Derajat yang lebih tinggi Yaitu Menurut rupa Yaitu Menurut Menurut rupa Dalam arti Menjadi Seperti Allah Itu yang dikatakan Di dalam Dua Petrus Fasal 1 Ayat 4 Coba kita baca Dengan jalan itu Ia telah Menganugerahkan Kepada kita Janji-janji Yang berharga Dan yang sangat besar Supaya olehnya Kamu beroleh Mengambil Bagian dalam Kudrat ilahi Supaya Kamu boleh Mengambil Bagian dalam Kudrat ilah Ilah itu Tujuan akhir Tetapi Sebelum Manusia dapat Mengambil Bagian dalam Kudrat ilah itu Manusia Perlu Di uji Ujiannya apa Ketaatan Nah Wujudnya Ketaatan itu Adalah pohon Pengetahuan Yang baik Dan yang jahat ini Wujudnya apa Jangan makan Coba kita baca Di dalam kejadian Pasal 2 16-17 Lalu Tuhan Allah memberi Perintah ini Kepada manusia Semua pohon Dalam taman ini Boleh kau makan Buahnya dengan Bebas Tapi pohon Pengetahuan tentang Yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan Buahnya Sebab pada Ringkau memakannya Pastilah kau mati Jadi kalau manusia Tidak pernah makan Ya tidak pernah mati Karena ternyata Manusia Tidak taat Kepada Allah Pada akhirnya Mereka merasakan Yang baik Dan yang jahat Dalam dirinya Sehingga Pikiran yang tadinya Murni Jiwanya yang murni Yang sesuai dengan Firman itu Menjadi rusak Sehingga sekarang Kalau dia berbuat sesuatu Dia harus milih Antara yang baik Dan yang jahat Di dalam dirinya Muncul Pikiran-pikiran jahat Yang tadinya Tidak ada Akibat ketidaktaatan Ini karena Dikatakan Dalam kejadian 3 ayat 6 Perempuan itu melihat Bahwa buah Pohon itu baik Untuk dimakan Dan sedap Kelihatannya Lagipula Pohon itu menarik hati Karena memberi pengertian Lalu ia mengambil Dari buahnya Dan dimakannya Dan diberikannya juga Kepada suaminya Yang bersama-sama Dengan dia Karena dia Tidak mata hati Padahal ada perintah Jangan kau makan Kalau kau makan Kau akan mati Maka di dalam Kejadian 319 Engkau menjadi Debu Engkau dari Debu Akan menjadi Debu Padahal tadinya Engkau dari Debu Akan ikut Ambil bagian Dalam Kudrat ilahi Nah itulah efek Daripada Yang dimaksud Dengan pohon Pengetahuan yang baik Dan yang jahat Dan kita tidak tahu Pohon apa itu Buah apa itu Sudah mengatakan Apel Tidak ada Kita mengatakan Itu apel Tidak ada Kita tidak tahu Dan yang penting Bukan pohonnya itu Bukan buahnya itu Tapi taat atau Tidaknya manusia Dengan adanya Pohon itu Nah sekarang Pohon kehidupan Itu adalah simbol Kekekalan Kalau manusia Seandainya Seandainya Mereka tidak pernah Memberontak Dan dalam Ketaatan terus Tentulah nanti Akan diberikan Pohon kehidupan Yang membuat Mereka hidup Kekal Coba kita Yang adal Itu simbol Dari Kristus Sendiri Coba kita baca Di dalam Kejadian 3 24 22 Berfiamanlah Tuhan Allah Sesungguhnya Manusia itu Telah menjadi Seperti Salah satu Dari kita Manusia itu Menjadi Sesama kita Maksudnya Gitu Jadi Sejajar Dengan kita Salah satu Dari kita Sejajar Dengan kita Ya Karena apa Sesungguhnya Manusia itu Telah menjadi Seperti Salah satu Dari kita Tahu Tentang Yang baik Dan yang jahat Tadinya Hanya yang baik Saja yang ketahui Karena dia Masih murni Dalam Keberadaan Diciptakan Menurut gambar Dan rupa Allah Setelah dia Jatuh Dalam Dada dosa Muncullah Benih dosa Dalam dirinya Sehingga Dia memiliki Pengetahuan Baik Dan jahat Tanpa Inspirasi Dari Allah Karena sudah terputus Hidupnya Dari Allah Sehingga Dia menjadi Independen Tanpa Allah Menurut kemauannya sendiri Nah itulah Yang baik Dan yang jahat Terus Dan yang jahat Maka sekarang Jangan sampai Ia mengeluhkan tangannya Dan mengambil pula Dari buah pohon Kehidupan itu Dan memakannya Sehingga Ia hidup Untuk selamat Berarti Pohon kehidupan itu Simbol Daripada kehidupan Kekal Yang adalah Simbol Kristus sendiri Nanti manusia Akan menerima Dari ketaatannya itu Untuk Tidak usah Mengalami Kematian lagi Tapi karena manusia Memberontak Akhirnya Pohon pengetahuan baik Dan jahat itu Yang dimakan Akhirnya Dia kehilangan Hidupnya Allah Dan itulah sebabnya Karena Rencana Allah itu Tetap sama bagi manusia Agar manusia Menyatu dengan dia Maka Firman Allah itu Turun ke bumi Menjadi manusia Mengalahkan Kematian Dosa dan iblis Agar manusia Terbuka Jalan kembali Untuk menerima Hidup kekal itu Dengan kata lain Simbol dari Makan dari Buah Pohon kehidupan itu Demikian Saudara Freddy Apa yang bisa saya Jelaskan Kiranya Tuhan berkati Shalom Semua Bapak Putra Roh Kudus Amin Yang selalu terberkati Yang selalu terhormat Yang selalu terhormat Yang selalu terhormat Dan selalu terhormat Sangat Sungguh Laman Dan Dan Pengenai Memerka Dihup Yang Sampai Rototos Yang selalu terhormat